Dalam film, kita sering melihat manusia tinggal di planet lain seperti Mars berkoloni di tata surya dan di luarnya telah lama menjadi impian umat manusia. Gagasan tentang manusia pergi ke luar angkasa sudah ada sejak tahun 1610. Seorang astronom Jerman bernama Johannes Kepler menulis surat kepada astronom Italia bernama Galileo. Kepler mengatakan bahwa kita bisa membuat kapal untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa dan bahkan membuat peta bintang-bintang. Orang-orang menjadi lebih bersemangat tentang ruang angkasa selama perlombaan antariksa yang terkenal itu, NASA dibentuk pada tahun 50-an. Mereka melakukan banyak hal keren seperti mengirim stasiun luar angkasa, penjelajah Mars, dan menjelajahi planet-planet lain. Semua ini membuat perjalanan luar angkasa tampak lebih nyata. Saat ini kita sudah berkembang sampai pada titik di mana kita akhirnya mendiskusikan kemungkinan wisata luar angkasa. Kita sudah mengirim orang biasa ke luar angkasa, tentu saja hanya orang-orang yang sangat kaya. Tapi banyak yang percaya, hanya dalam beberapa dekade, pariwisata luar angkasa akan menjadi hal yang normal. Kita akan bisa terbang ke orbit bumi dan kembali lagi. Seolah-olah sedang melakukan tur, pesawat ruang angkasa akan menggantikan pesawat terbang, dan hanya butuh waktu 2 jam untuk pergi dari Australia ke Inggris. Dan akhirnya kita akan mulai melakukan perjalanan ke planet-planet lain di tata surya kita. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa kita akan memiliki koloni di bulan atau Mars pada tahun 2060-an. Di masa depan, kita tidak hanya berkoloni di Mars, tapi juga di bulan-bulan lain seperti Ceres, Titan, dan lainnya. Tapi masalahnya, kenapa kita ingin tinggal di planet lain? Pertanyaan yang mengejutkan kan? Tentu saja jawabannya mungkin tampak jelas pada pandangan pertama. Manusia ingin belajar tentang ruang angkasa dan planet-planet lain? Keingin tahuan inilah yang membawa kita pada penemuan-penemuan besar lainnya, seperti pergi ke Antartika dan bulan. Selanjutnya, keamanan tentu saja. Manusia memiliki kewajiban moral untuk memastikan kelangsungan hidup kita, mengkolonisasi ruang angkasa bisa melindungi kita dari bencana yang bisa memusnahkan kehidupan di bumi. Selain itu, dengan mendiami ruang angkasa, kita meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan memenuhi kewajiban moral untuk melakukannya. Dengan populasi bumi yang sudah terlalu padat, kolonisasi planet lain bisa meringankan beban bumi. Hal lainnya adalah mengkolonisasi sebuah planet, berarti tinggal di sana dan menggunakan sumber dayanya. Nah, biar ku beritahu ya, ada banyak sekali sumber daya di luar angkasa. Tata surya kita saja memiliki benda-benda yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, seperti titan. Kolonisasi ruang angkasa bisa memberi kita energi bersih, akses ke material baru, teknologi baru, dan sebagainya. Semakin banyak kita mengkolonisasi ruang angkasa dan mempelajarinya, semakin banyak pula manfaat yang bisa kita peroleh bagi umat manusia. Lebih banyak teknologi, lebih banyak eksplorasi, lebih banyak inovasi, dan seterusnya. Sejarah juga mengatakan bahwa para penjelajah lebih kecil kemungkinannya untuk terlipat dalam perkelahian. Menurut para ilmuwan, menjelajah dan bereksplorasi membuat kita sibuk dengan penemuan-penemuan keren, pertumbuhan, dan penelitian. Semakin banyak kita menjelajah, semakin sedikit kita terjebak dengan masalah-masalah duniawi. Tapi di sisi lain, tidak semua orang tertarik untuk pergi ke luar angkasa. Mungkin mengkolonisasi ruang angkasa bukanlah ide yang bagus. Pertama-tama, apakah itu mungkin? Beberapa orang mengatakan bahwa hidup di luar angkasa terlalu mengada-ngada. Kamu mungkin pernah mendengar tentang terraforming? Terraforming pada dasarnya berarti mengubah dan meningkatkan planet ini sesuai keinginan kita. Seolah-olah kita menjadi pembuat karakter dalam video game? Kedengerannya bagus ya, secara teori. Pada kenyataannya, terraforming Mars misalnya bisa memakan waktu ratusan tahun dan menghabiskan jutaan dolar, menurut para ahli. Mengkolonisasi bulan kita bisa menghabiskan biaya yang tidak terbayangkan, yaitu 104 miliar dolar. Itu tujuh kali lipat dari anggaran tahunan NASA, dan itu belum termasuk biaya di bumi. Tapi pertanyaan terbesar dan terpenting adalah, apakah benar-benar aman tinggal di luar angkasa? Ruang angkasa sama sekali bukan rumah yang nyaman. Sebagian besar benda-benda angkasa adalah titik-titik radiasi. Semua karena angin matahari, dan bayangkan angin yang begitu dahsyat sehingga bisa melucuti atmosfer planet-planet. Matahari merupakan bahaya nyata bagi setiap planet di dalam sistem keplanetan kita, termasuk bumi. Bintang-bintang sangat kuat. Bintang-bintang itu menembakkan partikel-partikel bermuatan sepanjang waktu. Partikel-partikel ini bisa melesat dengan kecepatan luar biasa hingga 8 juta kilometer per jam. Hembusan partikel-partikel ini bisa membuat seluruh planet menjadi tandus. Puff! Tidak ada lagi udara yang menopang kehidupan. Air di planet ini akan menguap, lalu membeku. Suhu akan turun menjadi sangat dingin, dan langit siang hari pun akan menjadi gelap seperti malam. Kita masih beruntung, bumi memiliki perisai luar biasa yang disebut magnetosfer. Perisai ini melindungi kita dari angin antariksa, tapi para ilmuwan sedang mempelajari angin ini untuk membantu kita menemukan planet-planet yang ramah di luar sana. Dengan mempelajari sifat-sifat bintang, gravitasi, dan medan magnetnya, kita bisa mengetahui apakah planet-planet di sana bisa mendukung kehidupan. Sangat sulit menemukan planet yang tidak dihujani radiasi sepanjang waktu. Planet tersebut harus memiliki atmosfer yang sangat tebal, seperti di bumi, untuk menjaga hal ini terjadi. Sayangnya sejauh ini kita belum menemukan planet yang seperti itu. Itulah sebabnya tinggal di luar angkasa berarti berurusan dengan masalah kesehatan yang luar biasa. Temperatur dan radiasi hanyalah permulaan. Bagaimana dengan kehilangan otot, masalah penglihatan, dan banyak hal lainnya? Manusia terlalu rentan untuk itu. Robot lebih cocok untuk eksplorasi ruang angkasa karena kondisinya yang tidak bersahabat. Yuk kita lihat Mars sebagai contoh. Planet merah ini sangat dingin dan sangat tidak menarik. Faktanya, bumi bisa menghadapi hampir semua hal, bahkan masalah besar dan masih lebih baik daripada Mars. Mars adalah gurun pasir yang nyaris tidak memiliki air, sangat jauh dari ide rumah impian. Bayangkan jika udara di bumi tercemar, Mars masih tidak akan lebih baik. Udara di sana sangat tipis dan mengandung 96 persen karbon dioksida. Udara bumi sangat mudah dibandingkan dengan itu. Atau bahkan jika sebuah asteroid menabrak bumi, kita masih lebih baik di sini daripada di planet lain. Asteroid itu mungkin saja asteroid yang sangat besar, seperti asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Peristiwa ini benar-benar bencana besar, membuat bumi mengalami kekacauan total. Peristiwa ini menciptakan kawah besar yang disebut kawah sikselep. Dampaknya menyebabkan kebakaran besar, tsunami, dan banyak debu, serta puing-puing yang berterbangan ke angkasa. Debu dan puing-puing tersebut menghalangi sinar matahari untuk waktu yang lama. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi ketika tidak ada sinar matahari sama sekali untuk sementara waktu? Semuanya menjadi sangat dingin dan gelap. Kegelapan dan kedinginan ini mempengaruhi tanaman dan hewan. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak dapat membuat makanan melalui fotosintesis. Dan itu berarti banyak hewan yang kehilangan sumber makanan mereka. Ini hanya konsekuensi jangka pendek ya. Tentu saja banyak spesies yang punah karena hal itu. Tapi meskipun begitu, 25 persen spesies berhasil bertahan hidup. Seandainya asteroid yang sama menabrak Mars, hasilnya akan jauh lebih buruk. Mars tidak memiliki cukup air dan udara untuk mendukung kehidupan seperti halnya bumi. Jadi konsekuensinya akan jauh lebih berat. Sebenarnya bumi tidak hanya selamat dari satu, tapi lima kali kepunahan masal. Kehidupan masih bisa berkembang di planet kita, bahkan setelah semua itu, seperti yang kamu lihat, hampir tidak mungkin untuk membuat bumi sepenuhnya layak huni. Planet kita akan selalu menjadi tempat yang paling layak huni dibandingkan tempat lain di tata surya kita, kecuali jika kita melakukan sesuatu yang sangat gila. Itulah mengapa kita perlu melindunginya. Di sini kita sampai pada argumen bumi dalam masalah yang terkenal. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada planet kita, kenapa kita tidak fokus untuk memperbaikinya alih-alih terbang menjauh? Para pengkritik berpendapat, jika kita tidak bisa mengurus bumi, kita tidak boleh menyebarkan masalah kita ke planet atau bulan lain. Apakah kita benar-benar mampu mengkolonisasi dunia lain secara bertanggung jawab? Jika kita tidak bisa mengelola dunia kita sendiri, ditambah lagi masih banyak yang bisa dijelajahi bahkan di planet kita sendiri. Manusia belum pernah tinggal di Antartika atau di bawah lautan bumi. Apakah kita yakin kita siap untuk dunia yang bahkan lebih ekstrem dari itu? Jadi meskipun bumi mengalami masalah, kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Kita harus bekerja sama dan menciptakan zona aman. Tentu saja ini akan menjadi tantangan besar, tapi ini masih jauh lebih bisa dilakukan dan lebih murah daripada membangun koloni luar angkasa. Tentu saja ide tentang manusia yang tinggal di luar angkasa dan melakukan perjalanan ke planet lain sangat menarik, tapi kita tidak boleh melupakan rumah kita yang manis ini. Kita harus ingat bahwa kehidupan bukanlah fiksi ilmiah. Kita harus menggunakan teknologi kita secara rasional dan fokus untuk membuat bumi lebih aman dan lebih baik. Gimana menurutmu?